Halo sahabat jelajah udara, kali ini saya akan kembali ajak kalian untuk eksplor langit Ponroko. Nah kali ini saya menerbangkan drone saya di atas desa Ngerandu, kecamatan kauman, kabupaten Ponroko. Di desa Ngerandu ini ada bukit-bukit yang cantik, kemudian ada juga area persawahan yang luas, dan juga pohon-pohon yang hijau. Nah sekarang itu kan kebetulan masuk musim hujan ya guys, jadi pemandangan yang saya dapat itu hampir semuanya hijau guys. Oke, di depan kalian ini bisa kalian lihat langsung ya, itu adalah area persawahan di desa Ngerandu yang cukup luas sekali. Itu berhektar-hektar hampir semuanya saat ini ditanami padi. Terus kemudian itu kalian sudah mulai melihat ya, itu ada gugur kesan bukit-bukit. Nah itu bukit-bukit cantik itu, bisa kalian lihat dari desa Ngerandu, kecamatan kauman, kabupaten Ponroko. Saya terbang itu sekitar pukul 8 pagian guys. Kali ini kondisi angin cukup stabil, tapi kondisi mendung itu sedikit tebal. Jadi kalau kalian bisa melihat itu, mendungnya itu kan agak kelihatan hitam-hitamnya itu ya. Jadi untuk kali ini saya terbangnya cukup di ketinggian sekitar 70 meter. Kemudian jangkauan terbang saya juga tidak terlalu jauh nih guys, hanya sekitar 500 sampai 600 meter dari tempat awal saya menerbangkan drone. Nah itu kalian bisa melihat ya, area persawahannya luas. Guys, untuk kali ini itu sudah musim padinya itu mulai berbunga. Jadi sebentar lagi nih beberapa bulan lagi di desa Ngerandu, kecamatan kauman Ponroko. Pasti akan ada panen raya. Karena kalian bisa melihat ya, itu luasan area yang persawahan yang saat ini ditanamkan lagi itu luar biasa. Luas banget guys, jadi kalau kalian bisa membayangkan nih, nanti saya akan ngedron disini lagi saat musim panen hampir tiba. Itu adalah bukitnya. Nah, saya senang banget melihat pemandangan bukit-bukit di bukit kerando ini. Saat ini karena musim hujan, jadi pemandangan yang saya dapat itu bukit-bukitnya itu hampir full hijau gitu loh guys. Keworan banget. Ini kalau misalkan kalian suka traveling, saya rekomendasikan kalian untuk berkunjung di desa Ngerandu, kecamatan kauman Kabupaten Ponroko. Kalian bisa nih bersepeda di sekeliling desa Ngerandu ini. Karena pemandangan alam di desa ini cukup cuantik guys. Dijamin kalian nggak akan nyesel kalau kalian traveling di sekitar desa ini. Di atas desa Ngerandu ini hampir tidak ada yang namanya tower. Jadi ketika saya menerbangkan drone di area sini, saya benar-benar bebas. Benar-benar, pokoknya sinyal GPS saya benar-benar full lah ini. Luar biasa, bagus banget. Terus itu ada, saya ingat drone Raka mendekat itu, turun di ketinggian sekitar 50 meter. Kalian bisa melihat ya, itu rumah-rumah penduduk, juga ada jalanan raya. Terus kemudian, ya kita ketemu lagi deh sama area persawahan yang luas lagi. Jadi kalian kalau misalkan datang ke Pondroko nih, jangan kaget ya. Kalau misalkan musim buang hujan gini, pasti hampir semua persawahan di Pondroko itu ditanami padi guys. Jadi Pondroko itu memang salah satu sentra penghasil padi di Jawa Timur. Jadi banyak sekali petani-petani di sini itu yang bertani dan bertanam, utamanya itu padi. Nah, di desa Ngerandu ini, mayoritas penduduk ini juga berprofesi sebagai petani. Jadi kalian bisa jalan-jalan ke desa ini dan kalian bisa melihat nih, area persawahannya yang cukup bijau dan desanya itu juga cukup tonang loh guys. Penduduknya juga ramah-ramah nih. Nah, itu perbukitan. Keren ya. Kalau kalian suka dengan pemandangan alam, nah saya rekomendasikan kalian untuk datang ke Pondroko dan kemudian kalian eksplor desa Ngerandu. Oke guys, sekian dulu ya sejarah pengalaman dari channel Jelajah Udara kali ini. Ayo, yang belum subscribe ke channel ini, ayo subscribe dong. Saya akan terus update nih pengalaman keturun di sekitar Pondroko, Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Pondroko, Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih.